Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membuat Charger di motor Atau di mobil ya Dengan menggunakan Step down ya Step down menggunakan LM2596S Ini amperenya 3 amper Saya sudah menggunakannya sendiri Di motor Alhamdulillah sampai saat ini aman Belum ada Kendala ya untuk step down ini Dan Saya sudah mempersiapkan juga ini Polimeter ya Polimeter Supaya nanti terpantau arus ini Dengan polimeter ini Dan juga ini USB Nanti USB nya bisa Di aplikasikan di body motor Atau dimana saja yang sekiranya Tidak Kena air ya Kalau untuk di motor Kalau di mobil bebas sih Dimana saja Yang penting Ini bisa disimpan Aman ya Kalau di mobil Kalau di motor ini bisa Cari lokasi yang Tidak terkena air Oke kita lanjut ke tahap Perakitannya Nah disini Ada in Ada in dan juga ada out Jangan sampai terbalik In sama out ya Ini in digunakan Untuk input dari aki motor Atau mobil ya Nah disini Ground Kita hubungkan ke in Min ya Nah kesini Ke in Min Trum Di hubungkan ke in Plus Nah seperti ini sudah menyala Dan ini untuk Polmeternya Disini ada tiga kabel Merah Kuning Dan juga hitam Nah untuk hitam Kita hubungkan ke out Min Nah ke out min ya Dan yang Merah sama yang kuning Disatukan saja Nah seperti ini Ini voltasenya 10 Komak 6 Pol Yang dibutuhkan Oleh hp Yaitu sekitar 5,1 Pol Ini caranya Mudah sekali Kita tinggal Memutar Trinpot ini Ke kiri Nah ke kiri Seperti ini Dia akan turun sendiri Nah kita set Di 5,1 Vol Nah seperti ini ya Disat di 5,1 Vol Nah kita coba Di memakai Apo Coba pakai Apo Apakah setegang Sesuai dengan Polmeter ini Kita lihat Kita akuratkan saja Dengan Apo Karena kalau pakai ini Kayaknya kurang akurat Jadi kita Pakai ini saja Pakai Apo Karena Apo Lebih akurat Sekitar segini ya Untuk ukurannya Kita set kembali Yang ini Apakah bisa diset Apo tidak ya Untuk Polmeternya Nah pengesetannya Ada di belakang sini Untuk mengeset ini Ini memutarnya ke kanan Untuk menambah Sesuaikan dengan Yang ada di Apo Nah disini Nah disini Di Apo Set Terukur 5,1 Vol Komagenuk 9 Nah kita setnya Dari sini saja Dari belakang Kita sesuaikan Dengan Apo Kita putarnya Ke kanan ya Seperti ini Angkat Seperti ini Sudah Hampir sesuai Oke kita siapkan dulu Ini untuk USB nya Nanti Supaya bisa Mencolok Kesini Ke USB Charger Di sini Untuk Tegangan 5 Vol Ini data Min Ini data Plus Dan ini Untuk Ground Nah untuk Menyambungkannya Kita yang Tengah Data Min Dan Data Plus Kita gabung Saja Nah kita gabung Saja Seperti ini Kita solder Supaya nanti Terbaca di HP Nah disini Untuk Tegangan 5 Vol Nah seperti ini Ya Nah selanjutnya Kita hubungkan Yang Ini Yang Yang Ini Ke Strum Ke Out Out 5 Vol Nah untuk Ground nya Sama Saja Kesini Ke Bagian Out Min Oke selanjutnya Untuk Mencobanya Jangan Dulu Langsung Ke HP nya Ke HP ini Jangan Dulu Langsung Dicolokin Kesini Nanti Takutnya Salah Posisi Disini Posisi Di USB Ini Untuk Pengecekannya Sahabat Bisa Gunakan Powerbank Atau MP3 Seperti Ini Untuk Mencobanya Kalau Misalnya LED Charjanya Menyala Berarti Posisi Untuk Tegangan Ini Benar Posisi Untuk Tegangan Di bawah Sini Benar Kalau Misalnya Gagal Nanti Yang Paling Yang Rusak MP3 Ya MP3 Yang Rusak Jadi Tidak Langsung Ke HP Jadi Diusahakan Untuk Pengecekan Awal Gunakanlah Selain HP Untuk Charger Karena Takut Nanti Takut Terbalik Ini Posisi Min Plus Jadi Nanti Berakibat Fatal Dan Ini Dataset Ini Harus Benar Benar Akurat Jangan Asal Memasang Min Plus Dimana Saja Itu Saya Tidak Merekomendasikan Ini Harus Benar Benar Datanya Harus Akurat Harus Sesuai Dengan Pin Data Ini Harus Sesuai Jangan Sembarang Misalnya Ini Untuk Tegangan 5V Dibalik Kesini Ke Ground Dan Ground Dibalik Ke Bagian Plus Ini Nanti Berakibat Fatal Dan Ini Harus Akurat Tegangan Untuk Ini Jangan Sampai Salah Selanjutnya Coba Ini Untuk USB Kita Colokkan Nah Ini Untuk Charger Kita Tes Nah Kesini Ya Kalau Misalnya Disini Ada Menyala Merah Berarti Sudah Normal Ya Sudah Tidak Ada Masalah Kita Coba Ya Keliatan Ada LED Merah Ini Gak Keliatan Ya Karena Pake Lampu Jadi Ini Ini Sudah Benar Posisi Untuk Pemasangan Ini Sudah Benar Nah Seperti ini Posisinya Sudah Benar Dan Kalau Sudah Benar Kalau Ini Sudah Menyala Kita Tes Hidupkan MP3 Nah Berarti Sudah Menyala Berarti Kita Bisa Langsung Coba Ke HP Dan Kita Lihat Disini Untuk Tegangannya Apakah Turun Atau Tidak Kita Coba Pake HP Nah Seperti Ini Kita Buka Dulu Carjanya Coba Lihat Disini Apakah Tegangannya Turun Atau Tidak Karena Ini Harusnya Besar Untuk Step Down Ini 3 Amper Oke Kita Coba Untuk Mengetes Di HP Ini Apakah Ini Berfungsi Casannya Apakah Tidak Oke Kita Colokkan Saja Nah Sudah Kelihatan Ini Indikator Atasnya Sudah Menyalak Ada Tanda Petir Sudah Ada Tanda Petir Sudah Normal Oke Sahabat Semoga Bermanfaat Ya Disini Arus Dari Polmeter Ini Tidak Mengalami Penurunan Normal Normal Saja 5,1 Volt Dan Disini Sudah Terlihat Indikator Sudah Nah Oke Terima Kasih Ya Sahabat Semoga Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax